Atta Aurel beri pujian pada selegram Fuji Utami Usai Kurbankan Sapi untuk Hari Raya Idul Adha Semahal ini. Selain itu penyanyi Merien Jola pasang badan bela selegram Fuji Anti Utami Putri atau Fuji yang kerap jadi sasaran hujatan warganet. Nama Fuji kerap jadi sasaran buliaan warganet terutama di sosial media TikTok. Tidak sedikit warganet yang menilai Fuji memiliki aura maghrib, lantaran salah mengambil angel foto hingga dinilai kulitnya tampak gelap. Tak terima Fuji di tuding punya aura gelap, Merien Jola pasang badan untuk Putri Bungsu Haji Faisal itu. Melansir Youtube Aska Korbusier pada minggu 16 Juni 2024, Merien Jola mengungkapkan isi hatinya terkait bulian warganet yang dinilai sudah sarkas. Aku ngelihat yang kayak Kak Fuji gitu, orang bilang, aura maghrib, istilah jaman sekarang, jelas Merien Jola. Penyanyi 24 tahun itu, menilai warganet salah kaprah dengan istilah, aura maghrib. Ia mengatakan harusnya maghrib disebut sebagai waktu yang indah karena ada matahari terbenam atau sunset. Pun maghrib juga identik dengan waktu buka puasa ketika Ramadan tiba. Tapi buat aku lucu, maghrib itu bukannya cakep ya ada sunset. Maghrib itu kalau dimuslim waktunya untuk salat dan buka puasa, tuturnya. Ia tak terima warganet menilai istilah maghrib digunakan untuk menghujat seseorang. Indah banget loh waktu itu, terus kenapa tiba-tiba artinya jadi gelap. Jadi kotor cuma gara-gara mulut netizen, terangnya. Ditemui di tempat berbeda, Fuji mengaku kerap dibela oleh fans militanya jika tengah dihujat. Namun bukannya merasa senang dengan pembelaan itu, Fuji malah merasa terganggu hingga tersiksa. Pengakuan itu dikatakan Fuji ketika hadir di dalam podcast Rachel Venya yang bertajuk Sleepofer, Kamis, 23 Mei 2024. Aku tuh enggak menikmati kalau misal aku lagi dibela, aku dibanding-bandingin. Atau aku lagi, tiba-tiba ada konten yang enggak ada akunya sama sekali. Tiba-tiba nama aku dibawa ke situ, kata Fuji wanita berusia 21 tahun tersebut juga membantah dirinya menuai keuntungan dari ulah para fansnya tersebut. Orang bilang, Fuji Maha menikmati engagement, semakin terkenal, semakin banyak exposure, demi alah aku makin kesiksa, lanjutnya. Buntut dari hal tersebut, kini adik dari Fadli Faisal itu justru merasa lelah karena sering diperlakukan demikian. Aku tuh makin enggak bisa nafas. Bahkan ya, kadang ada konten yang menurut aku kocak banget, terus aku enggak sengaja baca komennya kayak, gini, gini, gini. Ini gue suruh fans Fuji, gue kayak, gue lagi, ujar Fuji dengan nada lelah. Ia pun memperbolehkan warganet untuk menghujat dirinya di medsos pribadinya. Asalkan, dirinya tak terus disangkut-pautkan dengan masalah orang lain lagi. Kalau ngejelekin di platform aku aja ya sudah enggak apa-apa deh, sumpah. Tapi ya sudah enggak usah bawa orang lain, enggak usah bawa aku juga ke konten orang lain, ucap Fuji tegas. Sebab, Fuji tak mau orang lain justru merasa risih dengan nyanya. Padahal, perlakuan tersebut bukanlah ulahnya. Orang lain juga pasti risih. Aku juga bingung itu bukan aku yang.